Pemerintah Provinsi Jambi berencana akan mengubah mekanisme pembayaran gaji pegawai dari tunai menjadi non-tunai. Ini guna menghindari adanya praktik gratifikasi. Guna menjaga praktik gratifikasi di lingkup pemerintah Provinsi Jambi akan diterapkan pembayaran gaji pegawai dengan mekanisme non-tunai. Pembahasan ini muncul saat Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memimpin langsung rapat pembahasan pembayaran gaji bagi pegawai pada selasa 5 Agustus sore. Agenda ini dipusatkan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Sudirman menuturkan sistem pembayaran gaji harus diubah menjadi non-tunai dan bendahara harus membayarkan gaji menggunakan rekening bank 9 Jambi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pemerintah kabupaten kota se-provinsi Jambi. Hasil kesepakatan rapat mulai 1 September ini, pembayaran gaji pegawai harus sudah menggunakan sistem non-tunai dan disepakati juga tidak ada pemotongan gaji untuk administrasi bank 9 Jambi. Untuk ATM di setiap OPD harus sudah beroperasi guna mempermudah layanan. Sudirman juga menegaskan pembayaran gaji dengan mekanisme non-tunai ini merupakan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Saran ini harus diterapkan paling lambat pada 1 September 2020, karena jika tidak diterapkan maka akan terdapat kemungkinan adanya gratifikasi.